Intro Ruang cerita di Alano, sekarang ini sama kembaran gue Ivan Gunawan Banyak orang yang bilang kita mirip ya Apalagi potongan rambut lo sekarang ngikut-ngikutan gue loh Astagfirullahaladzim Gue kepikiran pas motong inget muka lo juga enggak Beneran, lo mirip banget sama gue sekarang Pantesan ya terakhir kali tuh ada kali sekitar 10 Dari followers gue bilang Kakak kayaknya ikut-ikutan Ivan Gunawan deh Ya iyalah gue kan hadir di TV lebih dulu daripada lo Tapi kalo mau di rambut kayak begini mah gue duluan Baru kemarin gue rubah deh ah Di Dubai itu Tapi ya gue muka gue kalo foto katanya sekarang mirip Nikita Mirzani emang iya? Enggak ah? Dari mana? Mostly kayak gue posting gitu Kayak gue mukanya kayak Nikita Mirzani Enggak sih, cuman memang kencangan mudaan Kayak kenyal banget gitu Kayak mausturized Enggak ah? Goket kalo lagi ngomong pake bahasa inggris gitu Kenapa gue buanevin ketawa ya? Kenapa sih lo? Hah? Lu kenapa? Lu bukan kayak iya emang begitu lo pronounce-nya Lu belajar dong bahasa inggris Bagus Tapi sebelum kesana bagus banget mukanya Terimakasih Baru ya Terimakasih Jadi Dubai kemarin melakukan tindakan-tindakan baru Ya ada tindakan Kan tahun ini masuk ke usia 40 Karen Jadi Life begins at 40 Jadi Ya harus Aduh 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 Perayaan dong kita Harus lebih muda 10 tahun Bingung ya bikin pesta gak sih? Pesta dong Aku punya balik modal deh Ngasih kado gak banyak Pesta enggak Kali ini harus ya semua temen-temen yang nonton ini Kita kasih kado Ivan Gunawan Bener gak sih? Coba kemarin kan Tapi kalo Ivan Gunawan sekarang kalo kasih kado tuh udah mainannya udah gak kayak kita kemarin Harus Alfard Harus apa gitu Kayak kemarin tuh di media-media lu dikasih Alfard lah Sama Maharini kan? Maharani 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 Sebenernya itu bukan hadiah sih Jadi kan gue tuh kemarin kan punya mobil Alfard Terus kayak gitu mobil gue udah 4 tahun Gue tuh kayak mobil gue tuh kalo udah di atas 3 tahun tuh gue takut kayak mulai ngerong-rong Mulai rusak Dan gue jual Nah terus gue so laki lah gue beli paliset Ya kan? Karena maksud gue ya praktis aja Padahal kesempit kan? Engga Oke Engga Emang lo bisa duduk disitu? Astagfirullahaladzim gue pake seatbelt aja gak perlu dua sekarang Maksa Cuma satu sembarangan lo Cuma asisten lo Hahaha Gila deh Hahaha Sombong banget deh lo Taduh udah turun ya 40kg Jack Masa sih? Kok masa asis sembarangan? Lo sering ditipu orang jadi Gila deh Gila deh Gakau lo Gue tuh satu Gue nih ya Gue kalo diet Satu butik gue suruh diet Kalo gue gemuk satu butik gemuk Gitu Manager gue Mbak Mehdi Mbak Mehdi Beneran Abi turun berapa kilo Seng? Turun 15kg Yang bener Turun Semua turun Turun Karena gue kalo satu diet Semua diet Kalo gitu aku kerja deh sama kayak gue Alamat 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 Wah lu tuh Oh gitu Ember Namanya kita belajar kan Ya sabar Oh pake kutek nih sekarang Kayak gue dong Sekarang pake kutek Karena gue kalo gak pake kutek Gue tuh kalo stress gigitin kuku Oh iya 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 Kan gue sekarang baru buka sama Tapi laki-laki tuh lagi trend pake kutek loh Kalo gue sih apa yang gue pake gak ada urusan sama gender Karen Iya Tidak ada gender Gak ada gender Termasuk bibir lo ya Gak ada masalah Pake lipstick Mau pake lip gloss Mau pake mascara Mau pake bedak Gak ada masalah Kenapa Pake beli bila mampu Bener Kenapa di dalam fashion dan beauty itu no gender Why? Menurut lo Ya kita harus appreciate sama our own self Setiap orang punya personal style beda-beda Gak bisa kita maksain dia harus seperti kita Kita harus seperti dia Masing-masing punya kebutuhan Karen Iya Tapi lo gak takut dibilang sama orang bencong gitu? Ya buta kali Gue dari awal sebelum lo meletek Gue udah pake uji madam Udah jadi madam Udah jadi madam Udah nona igun Gak Bukan maksudnya kan Bukan Bukan itu kan Maksudnya gue kan Bukannya lo tuh Punya hati sama ayu ting-ting Lo mau pat Gak ada masalah Karen Orang mau nyebut bencong Mau nyebut homo Malu dong Ayu malu Ya gak ada masalah Itu kan sebutan orang Gue kan gak pernah mendeklare gue ini apa Setuju Setuju Ini penonton bayaran deh Gue kan gak pernah mendeklare apapun itu Kehidupan itu kan urusan kita masing-masing Bener Mau kita nikah kek Mau kita gak nikah kek Mau kita jadi duda kek Mau kita jadi jajah kek Tapi lo bakalan nikah gak sih? Gatau Mau? Sekarang sih belum gue pikirin Hmm Ya kalo ada yang bisa bawa gue ke Dubai Bikin boutique di Dubai Mungkin gue nikahin Iya bener Apalagi muka lo makin muda Ivan lo bagus banget mukanya Gue pengen dong gitu Pakai MS glow dong Aduh Oh gitu ya Bagus Gue pokoknya produk apapun yang nempel di muka gue Karena gue sebagai pengguna Iya 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 Karena emang gue pakai Tapi lo tuh adalah salah satu sahabat gue Ini temen-temen Dari dulu Ivan Gunawan tuh Ya kita udah tau lah ya Udah begitu banyak di media Dan lo tuh sekarang punya kekuatan Yang luar biasa Mau di media sosial Mau di Youtube Mau di acara televisi Lo tuh Dari bayaran lo udah mah Aduh siapa yang gak kenal Ivan Gunawan Lo tuh ngecek-ngecekin honor artis ya Beb Gak sih Gue cuma kemaren ada yang kecap Kayaknya artis yang bayaran murah cuma lo doang deh dulu Banget Itu kalo gue gak Gak dikasih tau sama Kalo gue gak uyak-uyak Kalo gak gue ajarin Ya Iya bener Lu bakal mandek disitu Iya bener Ingat televisi bukan punya mak bapak lu Iya bener Tapi bener Ivan Gunawan yang kasih tau sama gue Nek Lu gak boleh segitu dong Lu tuh harusnya segini Supaya mereka menghargai lu Karena kita punya skill Karen Iya Kita punya skill Kita punya Kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakuin Gitu Walaupun mungkin kalo di fashion Kita gak punya diploma Atau gak punya apa gitu Orang gak mengakui itu Tapi Jam terbang kita tuh Harus diakuin Orang tuh harus bisa appreciate dengan jam terbang Gitu Tapi ya satu hal ya Yang selalu gue mau nanyain tuh Gue lupa banget mau nanyain lo setiap kali mau ketemu gitu ya Satu hal gue pengen tanya disini Apa sih rasa jadi Super Mega Bintang tuh Bo? Rasanya lu gitu Semua orang kenal Iya Lo tuh kayaknya hebat banget di TV Lo jadi juri oke Lo nyanyi ho-oh Lo mau ape-ape ho-oh Fashion designer lo kayaknya Keren banget Koleksi lo bagus Lo konsisten Lo eksistensi Lo tinggi banget Apa rasanya Bo? Lo punya rumah nanti Lo beli properti ini Lo jual Lo bosen lo bikin lagi yang satu ini Ternyata lo dekor-dekor Lo show 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 Lo udah bosen lo jual lagi gitu Gue bukan orang yang ribet Gue bukan seorang artis yang ribet Gue kemana-mana cuma punya orang yang Sebisa dihitung pake jari di sekitar gue Gue menikmati aja hari-hari gue Gue gak pernah ngerasa diri gue bintang Tapi Super Mega Bintang itu gue yang create sendiri Karena gue harus memberikan apresiasi untuk diri gue Diri lo sendiri Bahwa gue ini bintang Gue bintang dari segala bintang Biarin aja buat lo sendiri gitu kan? Ya fashion designer terbaik di Indonesia Itu Ivan Gunawan Itu semua keluar dari versi gue Karena yang bisa ngobong itu cuma diri kita sendiri Iya itu versi gue Pencapaian dalam hidup itu Kita yang harus menentukan Kita mau ada di positioning apa Ya gue mendeklare bahwa gue itu adalah Super Mega Bintang Itu kan gue yang mendeklare Bukan dari orang Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu Televisi Ya social media Ya mereka mungkin melihat bahwa gue ada skill behind gitu Jadi semua itu create gue Gue yang meng-create Sekarang gue ini punya create baru Bahwa gue ini adalah seorang Queen Maker Queen Maker Aduh baru lagi Gue tuh di Indonesia yang menciptakan Queen Queen Cantik Queen Queen Ya itu kan si Yayasan Mega Bintang kan? Yes Awal Karishma Miss Grand Internasional Belasan Nadia Tapi ya gue harus puji Ini sebelum kesitu deh Ah Riko Udah kesitu aja Sebelum kesitu sebenernya Yayasan Mega Bintang Yayasan Mega Bintang Dunia Mega Bintang Dunia Mega Bintang Gue tuh gue I am very proud of you lo Thank you Neva Karena maksudnya gue gini Gue gak tau lo punya ide dari mana Kesamber dari mana Tiba-tiba lo mau ambil that license Karena sebenernya lo tuh sebelumnya adalah juri Apa Miss Grand No no Sebelum Miss Grand lo juga Miss Universe ya Belum pernah Oh belum pernah ya Putri Indonesia waktu itu Eh Putri Indonesia Sorry Putri Indonesia Jadi aku tuh awal masuk ke pageant Aku tuh support Yayasan Putri Indonesia pada waktu itu Iya 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 itu maksud gue Dan pada waktu itu aku bantuin keberangkatan Bunga Jelita Iya iya Keberangkat ke Internasional Betul dan gagal Dan pada saat itu Bunga Jelita gagal Bahasa pageantnya unplaced Nah disitu jiwa gue Lo kecewa tuh Kecewa Iya karena gue bukan as a national director Gue hanya membantu menyiapkan pakaian Tapi orang-orang di Indo mikir bahwa gue tuh yang mempersiapkan segalanya Jadi dari situ akhirnya gue udah nyerah nih Oke udah deh gue udah gak mau pageant-pageant Gue blok-blokin tuh Portal-portal pageant Queen-queen Apalah tetek bengit Gue blok Abis itu Gue kenalan sama orang namanya Dikna Waktu itu dia minta tolong gue bantuin di Yayasan Dia Waktu itu dia megang Miss Grand Iya kan Gue udah bantuin all out Terus akhirnya kita pisah Dan akhirnya Mr. Nawat minta gue langsung Dia gak punya Dia gak punya Kandidat Dia gak punya kandidat untuk siapa yang megang Miss Grand Dan Indonesia buat di Indonesia gitu Yaudah jadi Lo ambil tuh Gue bismillah Gue ambil Gue harus bikin sebuah Yayasan Karena anak-anak itu harus di Tunggu sebelum kesana Apa yang membuat lo yakin lo mau ambil itu? Karena kan pasti tanggung jawab dan Gue tuh orangnya Balas dendam Karen Ya gue baru ngomongin Capricorn itu balas dendam Di saat kita melakukan satu hal yang gagal Kenapa bisa gagal? Apa sih? Gue cari ini selama ini titiknya Kenapa Bunga Jelita waktu itu bisa gagal? Walaupun gue yang ngurusin bajunya Walaupun gue bukan national director ya Tapi gue ngerasa dia gagal Itu gue cari Jadi gue sekarang setiap langkah gue Setiap gerakan gue Itu gue sangat hati-hati Gitu Walaupun gue yakin ya Setiap anak Setiap manusia itu punya takdirnya Punya keberuntungannya masing-masing Tapi Setiap action itu pasti ada persiapan di belakangnya kan? Nah Apa nih yang miss pada waktu itu? Jadi itu yang jadi pembelajaran gue Lu pelajari semuanya Gue sering banget fail Di fashion gue pernah fail Walaupun orang gak pernah tau Gue tuh dulu karena asik di dunia entertainment Butik tuh terbelengkalai Orang penganten mau naik panggung Jam 7 malam Jam 7 malam itu Bajunya masih dipayet di butik Yang bener Neva Pernah kejadian begitu? Oh iya Sampai gue kirim baju lagi ke orang itu Gila Oh iya? Iya Jadi Di era tahun Ini orang gak tau aja kan Iya Di era tahun 2000 2000an lah gitu Sebelum ke 2009 ya Karena Enggak kaki gue nyelit Jorok deh Gila lu ya Jadi 2009 itu Aku mulai pertama kali ikut Jakarta Fashion Week Disitu aku udah Udah ngebagi TV itu 60% TV itu 40% Fashion tuh 60% Jadi gue start titik balik gue Yang gue ketabok-tabok Oke Melek deh lu Itu 2009 Oh gitu Neva? Iya 2005 sampai 2009 tuh gue perang Segala macem Oh gitu Ya Ya Nah itu sebenernya Pertanyaan gue nanti ya Karena gue juga penasaran How you balance Everything up in your life Ya Tapi sebelum itu Tadi kita ngelanjutin Yayasan dunia mega bintang Akhirnya lu berkeputusan Dan lu lanjutin itu Ya Lahirlah pertama Aura Karishma Aura Karishma Dari 5 Dari 5 Pemenangnya adalah Aura Ya Kenapa gue proud banget sama Ivan Gunawan buat ini Karena gue nonton Gue menikmati Dan itu tayangan Youtube Iya Iya kan? Dua-duanya ya Dua-duanya tayangan Youtube Dua tahun berturut Dan gue sangat menikmatinya Dan yang paling luar biasa Gue melihat Bukan cuma hati lu aja Tapi lu tuh bener-bener packaging A woman A packaging A queen Ya tadi lu bilang queen maker Iya Lo tuh package that woman To be Not only a star Tapi a queen Itu bener Jadi Semua bok Dari rambut Iya Mau setiap inci dari kulit Alis Kayaknya mungkin lu penggarisin Bibir Apose-apose Leher tingginya Iya Itu Semua gue cetak Iya Jadi kayak lu cetak Dan kayak lu yang nyiptain gitu Iya Jadi gue itu Queen gue itu Dia harus 50% manusia 50% doll Oh gitu Iya Dalam pemikiran gue Oh dalam pemikiran lu Iya Tapi itu diperbolehkan Dalam Perqueenan itu Di dunia pageant Kalau terlalu pure Ya lu gak bisa bersaing Oh gitu Iya Memang gitu Iya dong Berarti gak ada yang pure tuh Misalnya contoh ya Ini maaf ya Udah contoh nih Misalnya lagi mau Swimsuit competition Queen lu pantatnya tepos Pakai pantat-pantatan Tetehnya gak ada Disumpel-sumpel Kelihatan Itu buat gue gak Queen gue gak begitu Queen gue saat dia naked Dia mau tampil Dia udah harus siap Jadi 50% human 50% doll Makanya lu buat itu Yes You make them To be a queen Yes Jadi buat aku Surgery itu bukan sesuatu yang tabu For my queen Oke Karena surgery Is better than filler and benang Oh gitu Yes Why? Karena abadi Oke Jadi Karena akan dimiliki sama Iya Karena aku dulu pernah jadi duta benang Muka gue itu udah Berapa ribu benang dipasang sama dokter Edo Lalu? Ya tapi akhirnya ya hidung harus dioperasi Harus buang buckle fat Gitu Jadi Nah kalo hanya di titik itu Kenapa you believe in plastic surgery? Karena plastik For your self Okay for myself Plastic surgery itu Dokter yang bisa melakukan plastik surgery Berarti dia itu emang udah hebat No 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 Deep inside Deep inside that Maksudnya Kenapa Kenapa lu belum berpikir bahwa manusia Membutuhkan plastik surgery Iya karena buat aku beauty tuh Menuntut kesempurnaan Termasuk maksudnya untuk diri lu sendiri? Oh ya of course Aku lagi mempersiapkan operasi Pembuangan payudara Oh ya Nesha Iya, aku mau turunin 10 kg lagi, baru aku mau buang tete aku. Karena menurut aku tete aku tuh ganggu kalo buat pake baju. Oh gitu. Jadi aku mau buang tete aku. Kayak lesbong buang tete. Oh gitu. Jadi nanti ada pemindahan pentil. Oke, oke. Dan menurut lo beauty plastic surgery memang harus dilakukan apalagi untuk for the queens? Harus dilakukan untuk yang memerlukan. Untuk yang memerlukan. Kan setiap orang punya pandangan beda-beda ya Karen. Menurut aku perlu, menurut kamu belum tentu perlu. Menurut aku harus, menurut kamu bisa nanti. Menurut aku bisa, I have to do it now. Untuk kamu, maybe later. Kalo aku, kalo menurut aku now is now. Jadi kalo aku nih misalnya kamu queen baru. Aku ngeliatin kamu terus tuh. Apa ya? Apa ya yang salah dari muka ini? Apa yang segala macem gitu. Queen aku yang sampe hari ini yang perfect. Nggak. Aku terlalu banyak touch up. Sofia Rogan. Yang baru ini ya? Yes. Di mata aku dia perfect. Oh gitu ya? Tingginya dapet. Shapenya bagus. Mukanya. Ada nggak yang harus di touch up dari dia? Dari kesempurnaan dia itu? Ada dong. Ada ya? Pertama gigi. Gigi itu penting banget. Gigi itu bisa merubah segalanya. Dari orang yang mukanya pendek bisa keliatan panjang. Proporsinya. Banyak orang yang kalo ngomong kayak mau mati, mau mati. Karena giginya jelong. Tau kan? Iya. Tapi kalo beauty queen. Mega bintang kan. Hahaha. Sayang. Apa kabar? Pede. Pede. Betul. Karena gigi. Orang mau bilang giginya kayak ciklet. Giginya putih banget. Ini satu gigi udah 15 juta, Cin. Kali 20 gigi udah berapa? Bener. 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 Walaupun orang terkadang kan nggak ngerti gimana proses bayarnya. Apakah mau di cici. Apakah mau di diskon. Apakah mau di diskon. Kalau kita harus melakukan sebagai seorang beauty queen. Karena kalo dia lagi kempit. Dia begini, dia begini, dia begini. Semua ya. 360. Dia harus sempurna. Tidak bisa, oh saya minta maaf dengan kegiatan dari sini. Lalu mau foto lo begini terus. Ya nggak mungkin dong. Tentu saja. Dan semua pelatih yang ada di dunia megabintang ga ada yang sponsor. Dan semua pelatih yang ada di YASAN Dunia Mega Bintang nggak ada yang sponsor. Saya minta maaf dengan tangan saya. Aku bayar secara profesional. Karena apa? Aku gak mau utang budi sama orang. Karena pengajar. Yes. Jadi mau public speaking, mau catwalk, mau makeup, mau rambut, mau bahasa Inggris, mau apapun itu. Luar biasa ya. Dan mereka aku gaji loh Karen. Siapa? Queen aku. Oh gitu? Perbulanannya? Perbulan. Oh iya? Karena menurut aku gak akan... Karena itu adalah duty nya dia dan job nya dia ya. Apa tuh? Perempuan gak akan bisa cantik tanpa uang. Perempuan gak bisa ngerasa pede kalo dia susah. Exactly. Jadi Queen aku gak boleh susah. Gak boleh susah. Jadi harus pede. Karena uang itu bikin kita percaya diri. Exactly. Gitu. Jadi kalo mau makan aja susah, mau naik grab susah, mau apa susah. Gak ada. Queen gue kalo dia ketawa naik taksi atau naik grab gue ngamuk. Kenapa? Karena dia punya mobil. Iya. Jadi dia harus diantar jemput. Hebat. Gitu. Sampai ke detail itu ya. Sampai ke tempat tinggal dia gak sih? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Karena aku disupport sama Roseville. Iya iya iya. Dia tinggal disitu. Tapi sekarang kan aku pindah ke rumah. Ada apartemen aku kosong. Jadi next Queen aku nih. Akan disitu. Yang lagi aku persiapkan. Jadi Sophie bisa mau lomba nih. Gua udah punya kandidat baru. Anak itu lagi buat. Oh jadi lu tuh mempersiapkannya like a year before ya? 4 month before. Nanti aku akan kasih tau siapa Queen aku selanjutnya itu di bulan Februari. How did you find them? Kan aku punya talent squad. Oh oke oke. Jadi hampir setiap minggu tuh aku ketemu perempuan-perempuan baru yang aku ajak ngobrol. Aku ya pendekatan yang mana. Dan pada akhirnya pageant lovers juga sangat mengakui ya. Lu punya talent dan hati lu disana ya Neva ya. Ya walaupun mungkin. Wish gila bisnis a Queen. Mungkin yayasan ini belum cuan ya. Tapi bukti nyata aura place. Di aura keempat. Bella place juga. Ya kan. Jadi aku harus punya semangat yang stabil. Gak bisa aku nanti naik turun, naik turun tuh gak bisa. Jadi on fire nya harus stabil. Exactly. Oke berarti si Miss Great International ini will be held on? Jadi Sophie itu akan berangkat tanggal 18. Oke. Aku lupa deh 16 atau 18 ke Phuket. Dia karantina nanti finalnya di Bangkok. Tanggal 4. Ih bukannya kemarin di Bangkok ya? Ya sekarang di Bangkok lagi. Lagi? Oh memang begitu? Iya. Kan base nya di Bangkok. Oh base nya dia di Bangkok. Di Thailand. Oke. Kamu berangkat tuh? Aku berangkat tanggal 1. Oh karena udah bisa ya sekarang. Kemarin tuh sempet yang para-paranya covid sebenernya. Mereka lagi para-paranya covid. Iya. Mereka karantina 15 hari Jack. Gila gua gak buat 15 hari. Iya. Di kamar gua berontak lah Shay. Merontak-rontak. Bener gak? Ini besok kita nyampe, kita nunggu hasil PCR terus kita boleh keluar dari kamar. Iya. Kan sekarang ada kebijakan juga sampai Indo cuma 3 hari. Iya. Yang bagus kan? Yang bagus. Yang bagus. Sukses ya Bo? Minum yuk. Minum dong. Cheers. 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 Happiness, sukses buat lo. Love, sex, and money. Iya kan? Masa air putih di rumah lo beda loh kan? Harus ada seksnya ya? Hah? Harus ada seksnya. Kadang kita juga gak bisa cantik tanpa seks ya? Iya. Emang penting banget seks buat lo? Iya penting. Mau masturbasi, mau apapun itu penting. Terakhir kali masturbasi? Kan lo bantuin gue. Hahaha. Ya bagus ya. Hahaha. Iya kan? Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Bener bener. Bener bener. Bener. Harus gitu udah. Yes. Aduh banyak pertanyaan sebenernya di otak gue tentang lo. Lo tanya aja apa aja boleh? Enggak karena temen-temen gue tuh juga banyak sekali belajar dari kesuksesannya seorang Ivan Gunawan. Gue tuh gak bisa sirik sama dia dan gue juga gak pernah. Gak boleh sirik keren. Bukan. Gue gak bisa sirik sama dia karena perjuangan lo itu adalah benar. Lo percaya gak? Bukan. Bukan bohong. Maksud gue gitu. Gue. Lo tanya. Ikut lo saingan lo siapa sih designer? Gak ada. Gue gak punya saingan. Gue kalo kayak di ayasan gue gue mau berangkat. Gue ke Mama Gea minjem baju. Gue ke Julianto. Gue ke Deni Ngirawan. Semua gitu. Dan gue sangat menghargai sama mereka. Karena talent yang gue punya mereka mungkin gak punya. Talent yang mereka punya gue gak punya. Jadi gue tuh dalam hidup gue butuh banyak orang keren. Iya. Gue gak bisa yang kayak. Oh gue desainer gue. Paling hebat sendiri. Gue harus split idol. Gue misalnya gini. Lo mau. Gue sekarang kan sukses di ready to wear gue. Gue kalo temen-temen gue nyari vendor ready to wear. Buat ngejahit. Gue kasih tau keren. Oh gitu ya. Gue tuh gak pernah ngerasa punya saingan dan segala macem. Segitunya. Tapi mungkin lo merasa itu karena lo tau bahwa lo di titik yang aman. Dan lo udah super mega bintang gitu. Iya tapi sebenernya kita gak pernah tau titik kita aman atau enggak kan. Iya. Yang muda pasti selalu hadir. Tapi kalo gue sih percaya kalo segala sesuatu yang instan ya lo akan gone secara instan. Kalo kita kan jaman kita hidup belum ada social media. Apa yang kita raih hari ini ya bumbu-bumbu yang kita persiapkan dari dahulu kala kan keren. Benar. Apalagi ruang kerja kita, pertemanan kita sempit. Itu aja orangnya ini. Iya kan orangnya itu aja. Makanya kalo kita once bikin kesalahan, orang udah gak percaya sama kita ya udah kita gone. Bener, bener, bener. Dan lo percaya gak sih bahwa ketenaran nama seorang Ivan Gunawan itu juga karena pengaruh netizen? Tentu dong. Iya kan. Gue bikin brand baju muslim juga karena followers gue banyak yang berhijab. Manja. Manja. Jadi gue kalo bikin baju gila-gilaan, seksi-seksi yang gak ada marketnya sebenernya. Itu kayak gila-gila guanya aja gitu. Tapi kan gue jualan ya, gue bikin baju muslim tuh belajar loh keren. Oh iya. Bikin baju muslim, cari bahannya yang gak panas apa, cari bahan yang murah untuk bisa dipake dan dijual murah. Baju gue tuh rata-rata dibawa 1 juta. Iya, iya. Sedangkan kalo designer di Indo suruh bikin baju 1 juta kan susah. Karena biasa bikin baju mahal. Nah, seorang Ivan Gunawan itu punya bisnis banyak banget. Lo tuh apa aja sekarang bisnisnya? Manja hijab. Manja. Halif yang kamu pake. Halif. Halif tuh yang cowok ya? Iya. Terus ada privilege modus, itu yang premium hijab. Kejuara coffee, luberger. Luberger. Aku baru buka salon lagi. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan Hair Studio. Hair Studio. Itu yang dimana sih? Di Bintaro. Oh, tempat yang sama? Sekarang pindah ke tempat yang baru. Oh, oke. Karena kemarin menurut Feng Shui arahnya gak cuan. Feng Shui. Gue tau Feng Shui lo. Kemarin yang dikirim nomor teleponnya kan? Iya. Ke Buyung, Shay. Hahaha. Iya bener-bener. Semuanya jalan tuh. Alhamdulillah. Kalo jujur, kalo butik utama gue, ya udah setahun terakhir ini ya gue nombokin gaji. Karena sih pandemi ya? Iya karena pandemi. Butik utama tuh maksudnya karena? Butik yang kebijakan yang dateng. Bikin gaun malem. Bikin gaun malem. Yang harganya 20 juta ke atas itu. Tapi kan pegawai udah terlanjur ada 60 orang. Tapi belum tentu setiap bulan gue achieve kan. Jadi ya. Muterin duitnya gimana tuh? Ya dari yang naik-naik ya? Ya liat kita aja. Kalo gue mah pokoknya prinsip gue, gue gak boleh bayar gaji gue telat seharipun. Kepada karyawan-karyawan. Mendingin gue gak punya uang. Kan gue punya uang gak punya uang gak keliatan caran. Iya iya. Iya kan? Kalo misalnya mau ke sesuatu ya buat bunda aja. Iya bener. Gitu ya. Mending pegawai gue bisa makan. Tapi lu gak pernah pinjem duit? Pinjem duit gitu atau jual barang gitu karena lu susah gitu. Kalo jual barang ya jual emas pernah. Iya kan? Kalo jual barang juga pernah. Orang barangnya asli. Pinjem duit? Pinjem duit? Minjem uang? Kan KPR? Bank? Beli mobil? Gak ada masalah. Gak! Maksudnya lagi susah lu pinjem ke siapa gitu? Temen lu? Sahabat lu? Kalo aku prinsipnya kalo lagi susah tahan dulu. Lakuin segala sesuatu sesuai budget. Sesuai kantong. Kalo gak ada jangan buat. Gitu. Gak ada jangan ngapa-ngapain. Denim aja dulu. Kalo lagi ada ya lu buat gitu. Gue makanya kalo bikin usaha misalnya gini contohnya. Uang gue 100 juta misalnya. Jangan bikin usaha di 100 juta semuanya lu ambil. Lu bikin usaha 20 juta aja. Kalo lu semuanya lu ambil ya. Lu gak punya tabungan dong. Gak punya uang dong. Nah ini dia. Let's go to the balancing. Life balancing. Lu punya bisnis ini. AIUEO. Sekarang punya podcast Pak Igun. Punya acara televisi. Kadang-kadang lu jadi bintang tamu. Ini dan itu. Jadi desainer. Retailer. Fashion business. Semuanya. Lu ambil kayak semuanya. Ada fashion. Ada beauty. Eh beauty ada gak? Beauty masih kan? Ivan Gunawan Cosmetic juga pakai. Ivan Gunawan Cosmetic juga pakai. Dan gue sekarang lagi miss banget. Gue sekarang megang 3 acara besar. Nah itu apa? Indonesia Next Top Model. Indonesia Next Top Model. Indonesia Mencari Bakat. KDI. GOM. Tuh. Mega bintang. Mega bintang. GOM. Sama satu lu. Brownies yang kayak udah lama banget. Brownies. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi makanya kayak kemarin tuh ada orang yang mau ketemu gue. Sampai harus bayar 40 juta, 50 juta. Ya sayang banget Karen. Kita kan di trans. Mereka semua sangat pribadi kan. Lu siapapun, kapat pun mau dateng ke lokasi syuting kita ya silahkan lagi dateng. Mau minta foto, mau apa segala macem kan. Kenapa juga harus. Bagaimana lu balance itu? Gimana caranya lu bisa balance everything up? Gak itu beneran, beneran gak dari siapa-siapa. Gue tuh berpikir gitu. Orang kayak lo, orang kayak Rafi, Ahmad gitu. Gimana balance everything up gitu? Semuanya gimana tuh? Kalau gue prinsipnya gini Karen, dimanapun gue berada, disitulah gue all out. Contoh gue lagi di Brownies. Ya gue all out di Brownies. Kayak misalnya gue lagi di program TV lainnya, gue all out disitu. Gue lagi di boutique ya, gue all out di boutique. Gue lagi ngurus fashion show, gue all out di fashion show. Ya tapi balance-nya gimana gitu? Ya kan ada Mbak Mehdi, ada Abi yang ngurusin jam. Mereka berantem. Ada grup boutique, ada grup salon. Pokoknya ya udahlah mereka lah ya. Mereka ngatur waktu aja. Ya gue mah tinggal merong-merong. Kan iguan miss merong-merong. Gimana nih Nek? Kok gue begini? Kok gue jam segini gitu? Iya. Tapi lo ada titik lelah? Banyak banget sih urusan gue. Karena gue banyak banget yang harus gue kasih makan. Ya kan seurusannya banyak kan karena kita yang nyiptain sendiri Karen. Oke berarti lo gak pernah ngeluh dong? Enggak dong. Oke. Jadi gue tuh... Tapi lelah ada dong? Lelah manusiawi ya. Exactly. Iya kan? Kayak misalnya kemaren recharge ke Dubai 4 hari. Itu kan buat nyenengin gue sendiri. Exactly. Kita perlu tuh begitu. Iya kan? Dan gue tuh dulu ya karena gue orangnya takut sendiri. Gue tuh gak pernah traveling cuman berdua loh. Gue selalu traveling bisa 10 orang gue beliin tiket. 12 orang. Sekarang? Sekarang? Nah kemarin gue bisa pergi cuman sama Yuni. Cuman berdua. Bisa ya? Bisa. Dan gue lagi mau mencoba. Iya karena dulu tuh. Wah kita ke Eropa lu juga ke Eropa. Lu 10 orang gitu. 12 orang gitu. Dan gue lagi pengen nyoba pergi sendiri. Sendiri? Iya. Seorang diri? Iya. Di kemana? Mau kemana tuh rencananya? Gak tau. Tapi gue pengen coba aja. Gue pengen coba kayak berpetualang gue pergi. Gue kenalan sama siapa. Gue ketemu siapa. Itu gue banget. Dulu. Lu ngapain gitu. Gue pengen banget. Iya. Tapi gue males packing. Jadi gue tetep harus 12 orang. Nah itu maksudnya gue. Hahaha. Apalagi namanya belanja ya Nek. Gue males banget sih. Belum belanjanya lo. Gue males trika baju. Exactly. Tapi akhir tahun ini kemana? Ehm. Gue ini. Kan gue Desember kan mau pergi kan final kan. Kayaknya gue sih gak dapet cuti brownies. Gitu. Gue tuh lagi pengen ulang tahun di brownies sebenernya. 4 tahun ini. Oh gitu. Karena gue selama 4 tahun gue gak pernah dirayain ulang tahun gue. Oh gitu. Iya. Kayaknya ulang tahun gue juga bakalan diambiar nih. Kayaknya. Tahun ini. Jadi gak tau sih paling-paling ya escape-escape aja yang berapa hari gitu. Gitu. Gue memikirkan. Apa yang membuat lo kemarin percaya dan sekarang gak dipikirin dulu deh. Ehm. Gak berani. Bukan gak berani. Kayak ya kemarin gue pacaran. Gak mau keluar uang banyak. Gak mau keluar uang banyak. Bukan gak mau keluar uang banyak. Maksud gue gini ya. Kalau misalnya kita pacaran sekarang gini deh. Kayak misalnya lo punya, lo pake cincin berlian. Gak mungkin cewek lo gak pake cincin berlian. Pasti lo ingin menyamakan kan. Setidaknya lo jalan sama cewek lo juga oke. Ehm. Lo percaya gak sih kalau status hidup lo atau level kehidupan lo tuh udah disini. Artinya disaat lo mendapatkan pasangan. Ehm. Kemungkinan lo akan bertemu sama orang-orang yang lo bisa jalanin sama pasangan. Yang dari background life, kerjaan, financial di bawah lo banget. Artinya gak kepikiran sama lo kalau sebenarnya memang ya udah. Tugas gue untuk mencintai seseorang. Dan memang harus gue bahagiakan lahir batin. Dan sampai the outlook and everything. The life, lifestyle bahkan seperti yang dibilang. Gue pake cincin berlian, lo pake cincin berlian. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab lo untuk mencintai. Tapi itu udah pernah aku lakuin. Ya tapi maksudnya gue gini. Berarti apakah setelah dua tahun itu sudah tidak. Lo harus mendapatkan orang yang jauh di atas lo. Pengennya gitu? Emang bisa ketemu? Gatau. Tapi kan gue gak nyari juga, Karen. Karena gini. Hidup gue itu bukan untuk cinta. Jadi? Untuk saat ini. Jadi untuk siapa? Gue masih memikirkan untuk pekerjaan gue. Ah dari dulu lo juga dari tiga tahun, lima tahun lalu juga. Lo nanya, dijawab. Mendingan lo bisa sendiri. Ya? Lo ngapak sendiri. Lo udah dulu lo bilangnya kalau ditanya. Ah gue gak mikirin cinta. Tiba-tiba lo nemplok. Kalau dulu kan ngisih. Nemplok tiba-tiba dong 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 dong. Lo pergi ke Eropa keliling dunia. Lo api segala. Lo belanjain. Ape Rolex apa segala macem. Berlian. Cemberlian. Emang iye. Kan gue liat sendiri lo belanjain jam Rolex. Hahaha. Iya kan? Cheers. Ayo minum lagi ya. Biar enak tenggorokan. Oh bener. Uh uh. Ya udah deh ya. Cuma. Apa tuh namanya? Ya udah deh ya. Udah pokoknya gini. Seorang super mega bintang itu. Gue gak mau. Terlalu men-share love life gue. Karena gak penting. Gue happy kayak publik jodohin gue sama Ayu. Gitu. Dan gue sama Ayu hubungannya juga sangat baik sekali. Tapi. Di satu sisi. Gue belum. Memikirkan sebuah pernikahan. Tapi lu sok mesra-mesraan gitu. Bukan sok mesra. Emang mesra. Emang lu sayang. Emang mesra. Ayu itu satu-satunya perempuan yang tau. Lu itu siapa? Busuk-busuknya gue itu siapa. Jadi kalo once gue akan berjodoh sama dia. Ya dia gak perlu harus tanya ke orang lain. Atau belajar lagi. Gak harus belajar. Dia udah tau. Udah paham. Ya lu mau terima. Ini laki lu pake lip gloss. Bibiranya filler. Iya juga. Ya. Bener. Badan stem cell. Bener-bener. Ya lu harus. Terima. Lu harus terima. Ya kalo lu gak mau terima ya lu cari aja lah. Tapi bagaimana kalo ujung-ujungnya. Tidak ada perempuan yang bisa menerima padanya. Gak ada masalah juga. Lu bakalan sendirian aja gitu. Berani? Berani. Sampai selesai hidup lo. Berani. Sendiri aja gitu. Udah kepikiran tuh. Aduh gue bakalan sendirian. Takut gak? Enggak. Enggak. Gak takut? Enggak. Karena? Iya biasa aja gue ngejalaninnya juga gue. Kayak gue aja. Hmm. Gue sendiri juga gue bisa tidur sama sopir gue. Gue bisa tidur sama asisten gue. Iya bener. Gitu. Enggak ada masalah. Iya. Yang kita takutin kan cuma pas lagi tidur doang. Kalo pas lagi hidup kan lu rame-rame. Maksudnya tidur sendirian. Iya. Enggak ada masalah. Iya. Padahal cara gayanya Ivan Gunawan tuh kalo pacaran tuh. Mesra banget loh sebenernya. Iya kan. Gak kepikiran ya gue. Jadi makanya kalo orang yang udah gak sama gue. Mesra banget. Yang udah gak sama gue. Itu balik ke titik nol. Nol. Kau tau palung laut gak? Palung laut dibawahnya palung laut. Iya bener bener bener. Iya kan? Sekarang kerjanya chatting gue. DM. Masa? Iya. Lu tau gimana? Capricorn kalo udah gak demen gimana sih? Iya 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 bisa misalnya nih dokter plastik bedah kagak ada yang berani anak gua operasi hidung gua dimana gimana gue di dalam begini lu lihat gitu ya udah masih lihat begini ya ada jarak tapi gimana kayak gue suka enggak 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 kalau lu bakal lagi dia kan sakit ya say masa eoknya sendiri dia foto-foto gua beneran loh iya gua kirim ke grup chat butik dia bisa begitu terus dikasih lihat lo ke gue taiknya di sendiri eoknya gitu ya habis pup karena lagi ngurusin banget enggak jijik Nek enggak di gila-gilanya orang sebenarnya enggak lo sakit sebenernya sih mas kayak begitu hidung Apa di operasi darah daging apa-apa lu lihat operasi lu lihat sendiri begitu Iya. Lu liat buka lu sendiri. Gue di benang, lu tanya dokter Edo. Gue kalo di benang. Lu liat? Gue ngaca dong. Kok liat ngaca? Kurang tarik, tarik lagi. Kurang. Lu nih ya, lu misalnya mau filler, mau apa, mau apa. Dokter tuh gue yang arahin. Oh gitu? Ya, yuk lagi. Ya. Tapi lu gak takut, Wak. Kadang dokter gue bilang gue lebih pintar dari dia. Ini dokter Wenny bisa bikin bibir gue kayak begini. Ini karena instruksi gue. Lu yang kasih tau? Iya. Tapi bibir lu tuh naik kanan beda kiri loh. Gak ada, lu jangan nyari-nyari. Ini keliatan gak di sini? Gak ada. Olive glossnya yang kurang tambah kiriamakanan. Kiriamakanannya ini, lipglossnya banyak. Ini enggak. Kan lu bikin bibir karena apa? Lu sih. Kemarin gue abis retouch lagi di dokter Tata. Eh lu jangan ngerokok. Lu ngerokok itu. Lu jadi ilang. Enggak. Enggak. Kroko, narkoba, sauna. Ini gak pernah sauna gue. Narkoba apa lagi? Lu kayaknya lo ke gym sauna doang? Ih gila gak lo. Hah? Gila. Lu gue gak suka tuh lifestyle gym. Asal lo tau gue gak mainan kesana. Kan lu pernah kayaknya gak gym gym. Ih gila. Apa? Tempat gym gue gak ada tuh. Paradigm fitness tuh. Di SCBD gak ada sauna. Oh sabar sabar sabar. Gitu. tuh tunggu dulu tuh ah di locker masih enggak ada gue nih tadi ada pertanyaan satu tuh bagus banget nih dari seluruh bagian perjalanan karir lu yang panjang ini kalau bisa lu pilih bagian mana yang mau lo skip SMA dan bagian mana yang mau buang kenapa menurut gue enggak enjoy masa SMA di Jakarta dibully lu korban buli oh parah lu korban buli makanya gua nggak kuliah Karen Oh gitu kan gua dulu SMA ngondek banget Oh gitu parah-parah sama lewat bencong-bencong gua dikatakan gua juga loh sama males masuk kuliah najis gitu udah gue langsung kerja di butik om haji gue gaji 750.000 lu lu korban buli parah-parah males gue pokoknya gue tuh berhenti dandan setelah gua berada di posisi ini gua Ivan Gunawan dan dan tuh maksudnya kan gua dulu kan di TV segala macem yang gua dandan yang pakai wiklah Nona igun Nona igun Nona igun ih bener banget Nona igun ya rating lu itu jadi madame igun of air tuh honor gua udah 45 juta ih gila itu 2012 berapa deh 2010 ya gitu ya 2009 2009 gua mah di Amerika New York siawan banget sih lu tapi tapi gua juga gua nggak nonton di YouTube gitu gua lihat dulu kalau lu boleh ya ke TV-TV begitu TV kan dulu belum ada KPI oh iya ya belum ada larangan-larangan gitu larangan ada udah gue udah nggak ada gitu-gitu lagi iya 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 padahal dulu tuh lu tuh free banget ya dengan kok berada sih Bu lu menunjukkan diri lu kalau karena kan kita harus personal branding personal branding lu apa ya gua harus terkenal oh gua harus terkenal dan zaman dulu kan nggak ada sosial media jadi lu mau kasih lihat ke orang diri lu siapa ya lu harus ke mall kemana ya lu begitu jadi orang tahu itu madame igun iya bener kalau sekarang kan lu bisa posting bisa tiktok bisa YouTube bisa apapun bisa ngapa-ngapain bener-bener bener-bener bisa mau hina-hina orang terus lu ngetop asli hahaha iya iya bener-bener iya tapi iya tapi emang madame igun apa nona igun tuh emang parah loh keren banget udah pake rambut dari Chandragupta rambut palsu yang dipasang gitu ya wik tiap hari nah ini gua penasaran ya lanjut aja kesana yang bikin gua penasaran Mbak Mehdi aku pikir nggak kesini iya deh Makasih ya Mbak Mehdi ini tuh manajernya Ivan Gunawan dulu tuh model dan waktu jaman gue masih jadi desainer dia tuh pernah jadi model gue dan jalan pake baju gue loh Neva lo tau nggak Mbak Mehdi lu inget nggak Mbak Mehdi lu inget nggak Mbak Lemang pake baju gue kan Iya apa sih yang cafe tuh cafe itu kan Diana iya gua inget tadi gua dulu satu gua tuh sama Mehdi gua tuh ngajar di satu modeling modeling oh iya oh iya apa namanya dulu portfolio atau class jangan saka tau gua yang kerja disitu ada satu lagi diva 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 mah jaman dulu oh dulu banget lo nggak ada ya Mas Iwan ya iya 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 bener-bener bener-bener itu gua SMA ya iya bener-bener stadium tuh SMA apa sih tahun 2000 yang lu pakai kipas di rambut panjang lah lu juga begitu dulu ya iya dulu hahaha emang gitu kita hahaha Neva ada satu hal juga yang gue juga banyak belajar dari lo adalah authentic to be authentic you lo tuh ya tadi ya udah dibilang ada nona Igun Madame Igun whatever ever Igun sampai dengan sekarang ini lo jadi Queen maker you never be someone else's lo selalu ya lo selalu menjadi diri lo sendiri to be authentic lo punya keberanian lo sendiri karena dulu lo juga pernah dibully ini dan itu apa yang membuat lo tuh berani untuk menunjukkan diri lo siapa diri lo sebenarnya padahal lo tahu bahwa Indonesia with this culture with this differences of the way they think semuanya lah ya dan juga ke apa ya ada beberapa you know daerah-daerah yang ke pinggir ke dalam dan ke dalam the way they think it's never the same with us yang tinggal di kota bagaimana lo bisa stand up dengan diri lo sendiri dan lo tahu bahwa it's just me the and being me go jadi diri gue and this is the authentic of me ya setiap orang itu kan punya cara sendiri menyampaikan siapa diri dia gitu dan enggak maksudnya kenapa lo nggak takut gitu ya gue nggak pernah takut karena apa yang gue lakuin itu gue nggak merasa salah gitu jadi gue menyampaikan segala sesuatu ke pemirsa gue ke penggemar gue itu dengan cara gue gue itu dikenal dari laut sampai gunung dari orang kaya banget sampai orang nggak punya banget tau gue market gue tuh A to Z gitu jadi kalau kita hidup cuma sekali kita nggak jadi diri kita sendiri sayang banget lo nggak ada second change untuk di kehidupan lo selanjutnya gitu jadi ya gue harus jadi diri sendiri karena kalau kita jujur jadi diri kita sendiri kita nggak acting kita nggak pretending life itu nggak enak banget Karen gitu makanya jadi kalau misalnya kalau gue berbicara tentang pernikahan gue nggak mau menikah hanya untuk membahagiakan ibu gue tapi atau membahagiakan bapak gue dan membahagiakan keluarga gue yang harus bahagia itu adalah diri kita sendiri exactly gitu kita nggak bisa enggaknya batal oh gitu jadi kita nggak bisa hidup hanya untuk menyenangkan semua orang tuh nggak bisa Karen gitu Iya bener kita harus ngerasa kita senang dulu karena gini sama lo lagi susah mau lagi senang yang ngerasain tuh lo di saat lo susah nggak belum tentu temen-temen lo itu bantu lo juga enggak iya betul exactly bener-bener bener-bener jadi kalau lagi susah pun harus berbagi karena gue percaya itu jadi apa yang lo bagi lo terima ya apa yang kita lebih mudah membagi kita akan lebih mudah dapetin apa ya dapetin kemudahan juga dari Tuhan gitu kalau dulu ya sekarang lo mungkin ibu lo udah nggak ada bapak lo nggak ada nggak ada yang lo anggap sakral kan tapi gue yakin sekali ada orang-orang yang lo anggap sakral dalam hidup lo jadi di saat lo memerlukan pertolongan Tuhan lewat dia gitu ya nyokap gue tuh isi dukun buat gue jadi gue tuh harus selalu memuliakan nyokap gue harus happy nggak boleh bikin dia kekurangan gitu jadi dia kalau dia sebelum mengucap aja udah harus ada gitu walaupun kita deket kita temen ngobrol temen berantem ya temen segala macem dan tentu saja ibu lo pasti bersyukur dan aku cerita semuanya ke nyokap jadi nyokap tau semuanya tau dong apalagi usaha-usaha gue usaha lo perasaan lo perasaan lo kepada orang lain juga tau oh ya ya everything ya everything I do I do it for you hahaha ya buat gue ya sekarang gue cuman punya nyokap ya jadi ya dia harus tau apa yang gue lakuin dan harus dengan restu dia gitu kemarin ya kita tahu semuanya kan bokap papa pergi duluan sekarang tinggal nyokap dan lo tuh punya rumah baru gue nonton tuh YouTube-nya yang ini ru ini kamar buat rumah gitu-gitu ya yang lo nunjukin kamar lo lah pas gue belum main lo nanti boleh main nggak gue bawa vlog gue boleh gue lihat-lihat kamar lo ape-ape gue sentuh-sentuh boleh tidurin situ boleh tidur apa besok boleh nah kemarin ya kita tahu bahwa kepergian seseorang sekarang kita tidak pernah tahu apa have you ever think kalau misalnya that's happening to your mom in close time atau yang nggak pernah terpikirkan lu siap itu siap oke iya kan nggak ada yang abadi Karen di dunia ini nggak ada yang abadi sama sekali gitu jadi kalau orang kayak sama putus cinta atau mungkin gua nggak pernah pernah mengalami perceraian ya putus dengan manusia aja yang kita baru kenal saat kita besar aja kan kayaknya sakit banget sampai nggak bisa makan nggak bisa apa apalagi kehilangan orangtua gitu kan orangtua kita juga kehilangan orangtuanya ya sama halnya juga dengan kita gitu kan gitu Iya bener oke deh nah ada satu yang nggak penting sebenarnya gue baru tahu banget which is just tahu ini tadi pagi kalau tuh ada yang nipu-nipu apa gimana sih Beb ada yang nipu lu gitu jadi di kemarin tuh pas gua landing penipuan apa sih gua nggak ngerti deh ada di Dubai ada orang yang dia itu kehilangan 40 juta siapa ada netizen jadi ada dia tuh minjem emas orang apa gimana mau ketemu gue ada acara ketemu sosialita apalagi dia bayar 40 juta dia minjem emas orang 40 juta terus 40 juta emasnya es harga 40 juta itu dibawa lari terus makanya gue ngomong Beb mau orang kaya sekalipun mau ketemu gua udah tahu gua nggak pernah pasang tarif kan ya nggak pernah lah nggak tahu ya gue ya maksudnya lo mau ketemu gue gimana sih Mbak Medi apa jangan-jangan dia tapi sebenarnya ada lu ada tarif kali benerannya nih gue sih Open BO hahaha hahaha sebetulnya berapa 100 juta sebenarnya 100 juta itu makan doang loh Karen oh emang lu ya Bobo 120 hahaha hahaha kalau lu nggak mampu bayar ya gue yang bayar hahaha 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 gitu jadi sebenarnya ini banyak banget kayak di Facebook tuh banyak orang yang ketipu juga karena kayak dapet apa namanya kayak giveaway tapi dia pada ngeransfer dulu jadi ketipu gitu gue juga dengan membawa nama lo Iya bahwa ini adalah Ivan Gunawan foto gue yang rambut gue lagi blonde tuh pertama kali buka salon November tahun lalu sekarang rambut gue ada bentuknya gimana terus dia percaya kalau itu live gimana sih gue juga nggak paham tapi lo nggak tahu sekarang lagi-lagi zaman sekarang kalau di YouTube nih nih karena kayaknya tayang di YouTube ya ada orang yang ngambilin materi-materi tentang gue terus thumbnailnya tuh yang bikinnya nggak nggak gitu oh iya banyak banget gila banyak banget ya Alhamdulillah kita bisa memberikan rejeki buat orang-orang orang-orang yang mungkin dia nggak pernah tahu apakah yang dia lakuin itu salah atau nggak berarti kalau tadi yang terakhir lo bilang ini udah lah ya penipuan nggak penting tapi terakhir yang lo bilang itu adalah berarti lo nggak takut kalau orang lain niru lo enggak karya lo, cara lo, keartisan lo, terus tiba-tiba setelah ini ada the second generation of Ivan Gunawan bahkan bahkan lebih hebat dari lo enggak, ya lo aja pengen jadi gue enggak bisa enggak kesampean siapnya enggak ada di posisi gue iya juga sih coba kan somehow kita itu gini aku mau kasih tahu ya kalian itu harus bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri enggak bisa, dulu gue aja mau jadi mau kayak Chris Dayanti sekarang kan nggak bisa soalnya ini ngefans banget sama Chris Dayanti waktu itu terus tiba-tiba lo pake jadi Chris Dayanti beneran lo wak sering ku berfikir takkan pernah ya nggak akan pernah ya bener kita tuh nggak bisa jadi orang lain Karen nggak bisa lu punya takeran Tuhan udah kasih lu takeran lu segini gua punya takeran gua segini udah nggak bisa udah disitu aja udah iya bener-bener ya udah nggak usah marah-marah dong bukan marah-marah jadi maksud gue terkadang kayak misalnya gini kalau gue ya kalau misalnya gini gue pengen sesuatu gitu ih gue pengen deh gitu ya tapi gue tanam sendiri dan gue nih sama manager gue sama Medi gue tuh selalu punya hayal gue selalu halu kayak misalnya gini dimana mbak oh kamu di Dubai yaudah entah kita ketemu di LA ya gue suka gitu-gitu tapi sebenernya kehaluan ini adalah sebuah energi energi positif yang lo tularkan dan itu ada auranya sehingga lo mengajak energi itu untuk jadi kenyataan itu gue percaya tuh gue nggak pernah mimpi gue bisa punya jam Rolex gue punya tas Kelly, Birkin tapi lo omongin aja gitu iya gue omongin sendiri aja gue dulu juga kalau beli tas di Metro yang 120 ribu 150 ribu Oh pernah lo ya pernah lo pernah lo iya 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 tapi gua ga pernah pake barang palsu iya 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 gue anti barang canter lagi.. anti barang palsu jadi gua kalau nggak punya ya... jangan beli iya 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 udah lagi ngga kamu ditanyain Udah sih, enggak, enggak sih, udah, itu aja, karena gue tau, enggak, enggak sih, gue cuma, ya mungkin terakhir aja lah, dan, what's your next 10 years plan? Aku pengen, 10 tahun, 10 tahun yang akan datang, tunggu, lo 40 kan bentar lagi, gue 41 bentar lagi, beda setahun, gue sama Neva, gue 41 Desember ini, berarti kalau 10 tahun lagi 50, Where are you, and who you are, at your 50? Mungkin aku ada di Dubai, aku pengen tinggal di Dubai. Oh, lu kemarin, lu kemarin sama pacar lu itu, lu di Belanda, lu di Itali, di Paris. Enggak pernah, aku ngomong, pengen tinggal di Itali, enggak pernah, gue pengen punya usaha di Middle East. Oh gitu, jadi apaan? Jadi tukang cuci. Desainer lah, kalau link, undang orang, profesinya apa? Setan, kesel, gue lama-lama ngobrol begini. Ngapain lu jadi desainer harus ke Dubai? Ya, karena gue pengen. Ya lu tinggal, lu desainer di sini, lu kirim dong. Hey, Ivan Gunawan, Jakarta, Dubai. Ivan Gunawan, Jakarta, Dubai, Los Angeles. Ivan Gunawan, Jakarta, Dubai, New York. Gua, gua pengen gitu. Waaaaa, tepuk tangan dulu ya. Gua kalau udah itu terjadi, Karen, gua tinggal TV. Gitu ya? Iya. Aku ikut, aku ikut. Ikut. Gua gitu. Gua ngapain. Yaudah gua doain. Nah itu kapan kira-kira targetnya? Gua tahun ini ada perhelatan besar di Indonesia. Gua nggak bisa kemana-mana dulu. Perhelatan besar kan ini ntar lagi Desember? Yaudah, lu diem aja, lu tenang, diem doangin gua. Undang, off air. On air, off air. Lu udah, udah diem? Udah, jebret. 2023, gua mau ikut Arab Fashion Week. Eh, kita berangkat ga sih? Gua juga dong. Masih lama, Cong. 2023 tuh tahun depan loh. Tahun depannya lagi dong. Oh, tahun depannya lagi? Lama ya. Sabar aja, Cin. Jadi pokoknya gua akan realisasikan sebelum lu pake kursi roda. Setan deh lo. Gua tau. Gua tau. Gua pokoknya tetep cantik loh, Karen. Gua nggak mau lo. Iya, iya, iya. Emang operasi hidung yang bagus dimana sih, Nek? Kalo gua ada dua. Siapa? Lu mau ke dokter Wenny atau dokter Budiman? Emang dokter Wenny bisa operasi? Bisa. Enggak, operasi plastik. Lu pake apa? Besi. Goblok? Eh, pake sama pake plastik. Kesel deh gue. Ya gua tau cuma suntik-suntik dia dokter Wenny. Enggak, dia operasi. Oh dia operasi? Dokter Wenny. Gua kesitu deh ya. Mahal tuh. Ya lu punya duit kalo nggak punya duit ya. Hahaha. Kan gua nanya mbak. Marah-marah belulu gitu. Harus itu dapet honor-honornya kemana sih, Karen? Ada, gua tabungin dong. Ini kan beli apa temen? E-cash. Cash. Nah semua, gue asalot. Harusnya sih jangan cash. Kredit aja, jadi lu punya uang cash. Dari tahun 2011, Karen Delano, dari New York gitu ke Jakarta, sampe detik ini gua tidak pernah pake kartu kredit. Semuanya semuanya. Gua juga kartu kredit gua, gua tutup-tutupin. Apa harus lu? Bener. Oh karena kenapa sih kemarin? Karena pandemi kemarin. Gua takut gua nggak bisa bayar. Gua tutup-tutupin. Oh gitu. Kemarin gua dikasih kartu kredit. Limitnya 50 juta, gua balikin. Gitu? Iya gua mau ke Dubai. 50 juta cepet banget abisnya. Ih kayaknya lu ketemu orang di Dubai deh. Amin. Doain nih karanya. Hah? Iya ya Mbak Mehdi. Mbak, Mbak. Iya bener ya. Lu kayaknya ketemu seorang deh. Ayy Bo, gua doain Beb. Lu udah cium bau gua dong? Iduh bayi banget. Iya kan? Gitu. Gimana? Salah-salah disini lu disini. Ini gua disini. Vita kali lu. Fashion bebas. Hightech. Bener. Kenapa lu cepet rambut bisa disini? Bener, 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 bener. Ke salon gua dong Karen. Iya boleh. Gua warahin rambut disitu bisa? Gratis nggak? Dia nggak ada masalah deh Karen. Di hair studio itu. Ini kalau acara ini gua dapet transport? Apa lu gua transfer sih? Ini gimana lu transfer gua lah. Atau lu kasih lagi nih. Mbak Mehdi warah putih. Lu bikin dong pameran apa gitu. Gua kangen deh. Tahun depan. Ayo dong. Gua ngeliat lu kayaknya spekta. Doain tahun depan. Dan juga bulan Desember nanti. Mudah-mudahan gua akan keluarin. Eh! Mungkin apa? Album? Bukan gua nggak bisa nyanyi. Kan lu bilang gua disuruh buat clothing brand. Ya ayo dong. Desember mudah-mudahan. SKU-nya sedikit aja. Tapi dukung ya Beb? Iya ayo. Duit sendiri? Iya. Nggak ada investor? Iya belum. Belum? Sekarang duit sendiri aja. Gua tuh investor juga penting loh. Oh ya nanti. Gua juga ada mitra. Ada apa nggak ada masalah. Iya. Tapi ini nggak ada mitra. Tapi bantuin ya? Ya udah. Ya udah. Iya gua posting-posting aja. Lu mau bantuin apa? Gua tagging. Hahahaha. Cheers. Cheers. Thank you ya. Sukses sayang. Terima kasih sayang. Sukses sayang. Ntar nanti aku nginep sini ya. Iya ya. Nggak lupa kalian untuk subscribe. Like dan juga komen. Ini soalnya. Apa namanya? Saib kerberan masih kecil. Jadi ayo subscribe yang banyak. Aku sengaja hari ini ngomong non sensor. Supaya YouTube channel ini naik. Cheers. Cheers.